halo halo kembali lagi di channel saya ini kali ini saya akan membahas tentang Google Meet apa saja fiturnya yang terbaru jadi teman-teman bisa klik Google Meet kemudian teman-teman bisa gabung rapat di sini teman-teman masukkan kode kemudian klik gabung kalau mau membuat rapat tinggal klik kerapat mulai rapat oke ini kode teman-teman rapat teman-teman teman-teman bisa mengundang mengundang siswa untuk bergabung atau mengundang teman-teman kerja untuk rapat nah teman-teman teman-teman bisa langsung klik di sini gabung rapat kemudian kode teman-teman bisa teman-teman salin teman-teman juga bisa menambahkan jadi disini bisa diklik tambah kemudian email teman-teman akan mulai disini ada gitu kemudian teman-teman bisa melihat tampilannya disini ada toolsnya yang pertama kalau teman-teman ingin mematikan mikrofonnya tinggal pilih mikrofonnya berwarna merah artinya mikrofonnya tidak aktif kemudian kalau ini mikrofonnya aktif kemudian disini aktifkan kamera dan kalau ini ini adalah tools chatting jadi teman-teman bisa chatting disini kemudian ini orang yang bergabung jadi teman-teman bisa pin kalau teman-teman pin maka dia akan muncul di depan ya kemudian presentasi seluruh layar jendela satu tab oke kemudian yang terbaru adalah tata lataknya bersusun jadi yang terbaru adalah tata lataknya bersusun kalau ingin dirubah secara otomatis bisa oke kemudian detail rapat nah kalau teman-teman lupa kode rapat teman-teman sebenarnya disini ada kodenya dan di sini tinggal teman-teman copy kalau teman-teman mau melampirkan lampiran Google Calendar ditampilkan disini jadi ini lampiran Google Calendar oke seperti itu saja fiturnya kalau teman-teman mau mengakhiri panggilan tinggal keluar dari panggilan pilih ini nah kalau ingin gabung lagi bisa gabung lagi kalau kembali ke layar kita bisa klik kembali ke layar utama begitu saja teman-teman terima kasih semoga bisa membantu